Nenek Masih, yang usianya kini 75 tahun, memilih hidup di tempat penyimpanan kayu. Padahal di samping tempat penyimpanan kayu ini merupakan tempat tinggalnya di Dusun Curah Laos, Jember, Jawa Timur. Keluarga yang mengurusnya menyebut bahwa Nenek Masih tidak mau tinggal di dalam rumah. Ia memilih tinggal di tempat penyimpanan kayu dan tidur di atas ranjang dari kayu dengan lantai dari tanah. Tempat yang belum layak disebut bangunan ini pun bahkan baru terpasang sebuah pintu, namun belum ada jendela untuk menutup ruangan. Selain menjadi tempat penyimpanan kayu, tempat yang dipilih Nenek Masih untuk tinggal sebenarnya juga menjadi tempat ternak ayam milik adik kandungnya sendiri yang tinggal berdampingan dengan Nenek Masih. Menurut adiknya, Nenek Masih memilih untuk tinggal di tempat tersebut karena selama ini sudah merepotkan keluarga adiknya yang setiap hari harus merawat dan memberikan makan untuk Nenek Masih. Lantaran Nenek Masih selama ini sulit untuk beraktifitas karena sudah sejak lahir ia mengalami kelumpuhan pada kakinya. Kalau kondisinya memang sejak lahir kondisinya sudah lumpuh, gak punya kaki, maksudnya kakinya gak sama itu. Terus memang tinggal di kandang ini Pak ya? Tidak, sepertinya di rumahnya sendiri Pak ya. Tapi memang kalau tidur di dalam, batuk, bagiannya agak enak. Jadi memang kemauannya orangnya sendiri yang tidur di luar, di daerah situ. Bukan di kandang ya, di daerah situ. Tapi ada pengawasan dari keluarga juga Pak ya? Iya, tetap diawasi sama keluarga. Aparat desa secara rutin memberikan pengawasan dan bantuan berupa bahan makanan hingga pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk Nenek Masih. Dan kondisi kesehatan Nenek Masih pun dilaporkan sehat, tidak memiliki keluhan apapun. Terima kasih telah menonton!